Terima kasih Anda masih bersama saya, Melian Tacung dalam Kompas Kalbar. Saudara, sejumlah klenteng di kota Pontianak menggelar bersih-bersih. Salah satunya di klenteng Vihara Patika Samupada. Kegiatan ini digelar menyambut perayaan Imblek 2575 yang jatuh di tanggal 10 Februari 2024 mendatang. Menjelang perayaan Imblek 2575 tanggal 10 Februari mendatang, sejumlah relawan atau pengurus di klenteng Patika Samupada di kota Pontianak menggelar bersih-bersih klenteng. Kegiatan ini rutin dilakukan setiap tahunnya secara bergotong-royong sebagai bentuk kebersamaan. Kegiatan dimulai dari membersihkan patung-patung Dewa Dewi, mengganti lampion, merapikan seluruh isi klenteng dengan menata ruangan dan mengecat ulang properti. Menurut kepercayaan umat Tionghoa, sebelum membersihkan klenteng, umat Tionghoa mengantarkan Dewa yang ada di klenteng tersebut berangkat ke langit kepada pencipta. Usai mengantar keberangkatan Dewa, pengurus klenteng atau vihara tersebut membersihkan tempat ibadah saat patung yang dibersihkan tak berpenghuni. Umat Tionghoa juga meyakini masih banyak Dewa yang masih tinggal di klenteng tersebut. Ini Dewa-Dewa semua ada Lami. Jadi Lami itu bersihkan. Seluruhnya patung-patung apa, juga yang dibersihkan, dicet, cet apa. Ya, dibersihkan. Kalau sudah bersih, kembali ke tempat asam. Biar bersih-bersih, cet apa, patung-patung semua dicuci, dibercikan semua. Kalau sudah bersih, dikembali ke tempat asam. Ya, biasanya kalau tahun naga ini disukai oleh semua ini. Sementara itu, menurut kepercayaan umat Tionghoa, patung-patung di klenteng tersebut tidak boleh disentuh atau dibersihkan oleh perempuan apabila sedang berhalangan. Karena patung tersebut adalah Dewa yang bersih. Paling kalau bersihkan patungnya, bagian perempuan jangan disentuh. Oh, kenapa? Karena dia Dewa gitu kan. Jadi khusus laki-laki yang terjadi. Kadang-kadang kita perempuan kan ada yang kurang bersih. Kalau cowok kan pasti udah lebih yakin gitu. Menyentuh pun tidak boleh gitu ya? Jangan lah, kembali aku sih jangan lah. Kalau misalnya menurut saya sih pasti dari hati kita lah ya. Karena dia Dewa, kita menghargai gitu kan. Kita jangan lah ya. Usai bersih-bersih kelenteng, mendekati perayaan Imlek, umat Tionghoa akan datang untuk melakukan beberapa prosesi ibadah dan doa. Pengurus juga akan menyajikan kue keranjang, jeruk, lampion, dan dupa untuk mengundang Dewa Dewi yang berangkat ke langit untuk kembali dan masuk ke patung tersebut. Suci Alcinda, Kompos TV, Pontianak, Kalimantan Barat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!